Halo guys, disini bersama dengan Vespa79 Disini channel saya merupakan masih channel campur-campur Mengenai apa aja yang saya temui atau yang saya bisa saya share Ilmu, tutorial, apapun itu yang ada di saya dan kehidupan saya Saya coba share Oke guys, kali ini saya akan membuatkan tutorial mengenai pengenalan terhadap penggunaan aplikasi SketchUp Disini saya memakai SketchUp 2017 Jadi disini asumsinya SketchUp tersebut sudah terinstall dan siap dipakai di komputer Nanti saya akan membuat video bagaimana menginstall SketchUp juga Namun kali ini saya akan langsung masuk ke dalam tutorial penggunaan dasar Basic skill Pengenalan di program 3D SketchUp 2017 Oke, langsung aja Kita jalankan SketchUpnya Kalau sudah tampilannya akan seperti ini, kosong Oke Kita untuk kesempatan kali ini akan mempelajari beberapa penggunaan tools dasar basic di SketchUp Kita kali ini akan membahas di area sini aja guys dulu Biar jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti juga akan lupa Jadi kalau belajar 3D itu begitu dipelajari harus langsung dipraktekan biar tidak lupa Oke, langsung aja Saya akan memperkenalkan istilah-istilahnya dulu ya Disini adalah Select Jadi dia berfungsi untuk memilih objek-objek yang ada di dalam project scene kita Kemudian disini Eraser Eraser itu dia fungsinya untuk menghapus bagian-bagian dari model 3D yang sudah kita buat Baik itu model yang belum menjadi solid atau group atau belum di group Atau bisa juga di group juga bisa juga dihapus sama dia Kemudian disini Lines Lines ini dia ada turunannya Jadi kalau kita klik di tombol sebelah sini Nah itu akan ada dua Yang pertama adalah Line Line itu dia akan membuat garis Garis-garis lurus guys Garis-garis lurus Nanti kita gambar jadi apa gitu kan Nah setelah itu kita tutup Jadi dari titik pertama ke titik terakhir kita bisa tutup Kemudian langsung otomatis menjadi sebuah poligon Dan kemudian Freehand Freehand ini dia fungsinya adalah untuk menggambar bebas Jadi misalnya kita mau ilustrasi Kita mau bikin objek 3D Tapi berdasarkan bentuk yang tidak beraturan atau freestyle atau bebas bentuknya Kita gunakan ini Kemudian disini dia ada arch Nah ini arch ini juga dia ada beberapa turunan juga guys Oke yang pertama arch Arch disini adalah arch berdasarkan rotasi ya Jadi dia seperti kalau kita di AutoCAD itu Kalau misalnya menggambar pintu Nah dia berfungsi menggambar arch atau Apa ya Semacam kayak lengkungan tapi 90 derajat guys Jadi disini arch Berfungsi untuk menggambar berdasarkan 3 titik sumbu titik Dan akan menghasilkan sebuah lengkungan yang bersumbu 90 derajat Sepertilah kira-kira Kemudian ada 2 point arch 2 point arch itu kita menggambar setengah lingkaran Berdasarkan 2 sumbu point yang akan kita buat Jadi hampir sama seperti ini Kalau ini 3 sumbu Kalau ini 2 sumbu Kemudian disini juga ada 3 sumbu Nah apa beda ini sama ini Kalau ini dia 3 sumbu point Itu dia akan menghasilkan Bukan lengkungan 90 derajat Tapi bisa menghasilkan lengkungan Atau hampir menjadi lingkaran Tergantung dari Kita Apa namanya Sumbu Sumbunya itu mau Lingkaran Sorry Lingkarannya itu mau sampai berapa derajat 270 360 Full lingkaran Atau 180 Atau 90 Bisa Kemudian Yang terakhir adalah Pi Pi ini Jadi dia menggambar 90 derajat Kemudian langsung Membentuk Menutup menjadi 1 poligon Ini sama ini bedanya Kalau ini tidak membentuk 1 poligon Karena dia tidak ditutup Titik sumbu-sumbunya guys Atau garisnya tidak ditutup Tapi kalau ini langsung otomatis 90 derajat ditutup Jadi hanya mengatur Besaran Apa namanya Besaran diameter Si Lengkungan itu aja Oke nanti kita akan pelajari Kita akan lakukan Langsung prakteknya Kemudian disini ada Shape Shape ini Dia Ada turunan juga Jadi pertama rectangle Menggambar kotak Ada itu Rotated rectangle Maksudnya adalah Menggambar kotak Kemudian Otomatis Langsung Merotasinya Tergantung dari Sudut kemiringan Kemudian Ada circle Itu menggambar lingkaran Dan Polygon Polygon ini Bentuk Polygon yang memiliki Beberapa sudut Jadi tidak seperti lingkaran Bisa jadi lingkaran Jadi semakin banyak sudutnya Akan menjadi lingkaran Semakin sedikit Ya bisa jadi Kayak kita mau gambar Apa namanya Bintang Stars Gitu ya Atau polygon 6 sisi Gitu Nah oke Kemudian disini ada Extrude Extrude ini Fungsinya adalah Extrude Itu kalau Apa namanya Disini Namanya push Unpull Jadi dia Ketika kita sudah Membuat satu Polygon Kemudian kita Pull Atau extrude Agar dia bisa menjadi Bentuk 3 dimensi Gitu Jadi setelah Kita bikin Dari 2 dimensi Polygon seperti ini Seperti ini Kita extrude Agar bisa Mempunyai Ketebalan Atau fisik Secara 3 dimensi Oke Kemudian Ada offset Offset ini Adalah Dia membentuk Garis Garis Simetri Di dalam Atau di luar Objek tersebut Jadi misalnya Ada kotak Kemudian kita Mau bikin list Yang simetri Sesuai dengan ukuran Nah itu Pakai ini guys Offset Kemudian Ada Move Move ini Adalah untuk Menggerakkan Objek dari Tempat tertentu Atau lokasi tertentu Ketempat lain Oke Kemudian Rotate Rotate ini Ya pastinya Untuk merotasi Atau memutar Nah ini Fungsinya Ada selain Merubah posisi Dia juga bisa Melakukan Duplikasi Atau copy Pasti Nanti saya tunjukkan Kemudian ada Scale Scale ini Dia Untuk merubah Bentuk Suatu Poligon Atau suatu Benda Tiga dimensi Mengubah Ukurannya Jadi bisa Kita bikin kecil Atau membesar Dengan proporsi Oke Kalau gitu Kita langsung aja Ke prakteknya Oke guys Oke disini Kita Praktekan Cara menggunakan Select Ketika kita klik Penggunaan Select ini Kemudian disini Ada objek Orang Kemudian kita Tunjuk Nah Itu berarti dia Objeknya langsung Terpilih Atau Misalnya Misalnya Kalau kita Gambar Ada beberapa Objek disini Kita pilih Klik Select Setelah dari sini Kita mau klik Disini Nah Fungsinya itu Jadi untuk memilih Nah gitu Nah Seperti itu Nah Untuk memindahkannya Kalau Poligon Seperti ini Nanti ada lagi Guys Caranya Oke Jadi Klik dulu Ini untuk memilih Objek Bedanya Klik Satu Kali Dengan Dua kali Yaitu Kalau kita klik Sekali Itu dia memilih Hanya Kalau Dibentuk Poligon Seperti ini Yang belum Digroup Atau belum Dijadikan solid Objek Dia akan Memilih Satu sisi Tertentu Oke Saya contohkan Jadi kalau kita Pilih Gini Nah ini Dia akan Terpilih Cuma Satu sisi Oke Nah Begitu juga Yang ini Polygon Dia akan terpilih Satu sisi Atau Selain memilih Sisi Dia juga bisa Memilih Garis Nah Seperti itu Guys Atau disini Nah Nah Seperti itu Guys Oke Atau bisa memilih Tiga garis Dan beserta Dua poligon Nah Seperti itu Guys Nah Kalau kita Klik Seperti ini Kemudian Taruh lah Kita move Kita move Nah ini bisa Tapi kalau yang Tiga dimensi Kita klik ini Kita move Nah Seperti itu guys Jadi gak semuanya Ikut Bergerak Jadi caranya Yaitu Kita klik select Kita klik dua kali Nah Kita klik dua kali Baru kita move Nah Semuanya berubah Oke Jadi itu bedanya Klik Sekali dan dua kali Di Penggunaan Select Penggunaan select Juga berguna Jika Kita ingin Membuat Solid object Jadi misalnya Kotak ini Atau menggroup ya Jadi kotak ini Agar kita bisa Mudah Tidak perlu klik dua kali Terus Kita cukup Klik dua kali Sekali Atau tiga kali Boleh Tergantung dari Kecepatan Settingan mouse Anda Oke Setelah terpilih Semua seperti ini Semua sisi Baru Kita klik Kanan Group Nah itu guys Fungsinya guys Jadi Kalau Seperti ini Kita tidak bisa Group Atau Taruh Misalnya Seperti ini Kita tidak bisa Group Berarti kita harus Klik dua kali Tiga kali Boleh Tiga kali deh guys ya Tiga kali lah Oke Kita group Nah ini bisa Tapi kalau Klik sekali Kita klik Tidak bisa Oke Seperti itu guys Itu penggunaan select Kemudian penggunaan eraser Penggunaan eraser Ini adalah untuk Menghapus Object Klik garis Atau poligon Seperti itu Ini garis Ini Nah kalau Di tengah-tengah Seperti ini Tidak bisa guys Oke Jadi Mesti di Pinggir-pinggirnya Nah Seperti itu Nah Untuk Object 3D Ini juga sama Kita tidak bisa Erres bagian Sisinya Tapi kalau kita klik Di garisnya Bisa Nah Seperti itu guys Nah Seperti itu guys Oke Nah Kalau misalnya Object yang udah Kita bikin Group Ya Kita klik Kita klik kanan Group Nah ini Ketika kita Pilih Eraser Ketika kita Klik sekali Benda yang sudah Solid atau yang Di group Itu akan hilang Semua langsung Nah Seperti itu Gitu ya guys Oke Kemudian Masuk ke Line Line ini Kita fungsinya Adalah Untuk Membuat Garis Lepas dulu ini Oke Sorry Saya tambahkan sedikit Erase ini Kita bisa gunakan juga Tombol Delete Di keyboard Untuk Menghapus ya guys Itu shortcutnya Nah Balik lagi Kita Untuk ke pensil Kita bisa Gunakan sebagai Membuat Object Seperti itu Nah Gitu guys Nah Kenapa ini Tidak bisa jadi Polygon Padahal Dia sudah Ketutup kan Nah Karena Dia Berada di Posisi Yang Tidak Mendatar Atau Tidak Sejajar Kecuali Kalau kita Bikin Posisi Yang Sejajar Misalnya Kita tarik Dari sini Kemudian Kita tarik Sini Kita ikutin Sumbunya Sumbu merah Sumbu hijau Nah Itu pasti Langsung Menjadi Polygon Gitu Oke Dia hanya Bisa Membuat Garis Garis lurus Seperti itu Kemudian Freehand 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 Ini kita Bentuk Bebas Guys Kita mau Bentuknya Seperti apa Nah Kita tutup Sini Nah Dia otomatis Guys Langsung Membentuk Polygon Atau Dari sini Kita mau Kasih Nah Jangan lupa Diklik Guys Oke Jadinya Seperti itu Guys Nah Kalau kita klik Ini Semuanya Bisa Berubah Atau kita Group Nah Kalau kita klik Cuma Satu ini aja Satu garis Bisa juga Seperti dia Nah Seperti itu Akan jadinya Oke Oke Itu Freehand Line Sudah Menggambar Di dalam SketchUp Ini Bisa Berdasarkan Sumbu Guys Yang warna Biru Ini Sumbu Keatas Ini Sumbu X Ini Sumbu Y Ini Sumbu Z X Y Sorry ya X Y Dan Z Oke Kita lanjut Ya guys Oke Kemudian Kita akan Membuat Atau Memperangkaikan Cara membuat Lingkaran Dulu Arch Sorry Nah Kita akan Lihat Bedanya Ya guys Kita pilih Arch Yang ini Kita klik Disini Kita klik Disini Kemudian Kita tarik Track Nah Bisa lagi Jadi 180 Bisa lagi Jadi 270 Bisa lagi Jadi 360 Jadi lingkaran Oke guys Nah ini Biasanya digunakan Untuk Menggambar Pintu Guys Biasanya Notasi Pintu Kemudian Untuk Dua Poin Kita Lihat Perbedaannya Kita klik Oke guys Kita klik Giga Garis lurus Nah Bedanya Ini guys Dia langsung Membentuk 180 Derajat Mau itu Ke samping Atau Ke atas Oke guys Atau ke bawah Juga bisa Jadi dia berdasarkan Dua Titik Kemudian Ditarik Untuk menjadi Setengah lingkaran Tapi Dia Tidak Membentuk Polygon Guys Cuma Ya Garis Seperti itu Tapi Ini juga Bisa berguna Guys Kalau kita Ingin Membuat Seperti Ya Seperti Lengkungan 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 Dan ini juga Apa namanya Besarnya Besarnya Apa namanya Besarnya Lengkungan Itu kita bisa Lihat Di sini guys Di Objek sini Bulge Jadi Kalau pas Posisi ini Jadi 0 Ketika kita tarik Dia makin besar Itu Semua ada ukurannya Guys Kita bisa Input juga Di Sebelah sini Tapi Untuk Arch ini Tidak bisa Dia Berdasarkan Tarikan Oke Kemudian Arch yang Tiga poin Arch yang Tiga poin Itu berdasarkan Tiga titik Kita lihat ya guys Kita sudah Ini saya Hapus dulu Ya Kita bikin Satu Dua Tiga Nah itu dia menjadi Lingkungan Sesuai dari Titik yang kita Injinkan Satu Dua Nah ini Gak bisa Kita atur Guys Gitu guys Jadi mau Semana Ini kita bisa Masukkan juga ya guys Angle nya guys Kesini Ke bagian sini Kita lihat Oke Oke Ya Seperti itu guys Oke Kemudian Pie Pie Ini dia Otomatis Langsung membentuk Polygon Kita praktekkan Klik Pertama Bebas ya guys Mau kesini Mau kesini dulu Boleh Terserah Sini Dan Kemudian kita Jadikan Pie Bisa juga 180 Bisa juga 270 Jadi dia Otomatis langsung Membentuk Polygon Karena dia langsung Membuat garis Lurus yang Membuat Garis yang Tertutup Nah misalnya disini Nah dia langsung Jadi polygon tuh Atau misalnya Begini Kita jadi bikin 180 Atau Misalnya Nah kita bisa atur juga nih guys Ini disini ada Rulernya nih guys Penggarisnya Jadi sketchup itu Memang dia disediakan Penggaris secara Virtual Oke Nah misalnya Segini Nah ini kita bisa lihat nih Guys disini guys Keterangannya Nah ini 15 derajat guys Nah ini 30 derajat Begitu seterusnya guys Tergantung kita Maunya semana Oke Nah seperti ini Misalnya Oke Seperti itu guys Oke Yang ini udah Kemudian kita Menuju ke kotak Kita select dulu Semua Kita delete Menu kotak Nah menu kotak ini Kita akan membuat kotak Praktek Jadi dia Pertama itu titik pertama Kemudian kita mau pilih kemana nih Nah Kita pilih ke sini misalnya ya Oke Atau bisa juga kita Cukup klik sekali Kemudian kita input disini guys Disini guys ya Kita input melalui keyboard Misalnya jadi 1500 Kemudian kita lihat nih guys ya Dia menggunakan Titik koma Atau koma saja Atau titik Itu adalah Tanda Apa namanya Tanda untuk Ukurannya Jadi panjang kali lebar Biasanya kan pakai kali Nah kalau ini tergantung nih Disini adanya apa Masing-masing mesin-mesin beda sih guys Saya juga udah pernah ngerasain Pakai di mesin lain Kadang-kadang titik koma Kadang-kadang koma Kadang-kadang titik Oke kita langsung aja Ini kita bebas aja Kita kan tadi kan Pertama kali membuat kotak Kita klik dulu sekali Kita lepas aja Kita lepas Kliknya kita lepas Kemudian kita masukkan angkanya 1500 mm Karena tadi titik koma Jadi kita ikutin Titik koma 1500 mm Nah dia otomatis jadi tuh guys Jadi ini Sketchup ini Hampir sama kayak AutoCAD guys Jadi dia bisa input Melalui keyboard Untuk Ukuran-ukurannya Yang kita membuat Benda-benda yang kita membuat Oke Setelah itu Kotak Kemudian rotated angle Nah rotated angle ini Dia membuat kotak Ya Cuma dia berdasarkan Berdasarkan rotasi Nah maunya semangat nih Tapi bentuknya jadi kotak guys Ini sih saya jarang pakai ya Karena jarang ketemu Benda seperti ini Nah Gitu guys Oke kita coba lagi Kita klik Kita klik Nah itu langsung otomatis Jadi ruler tuh guys Nah kita ikutin aja tuh Mau berapa derajat Kemiringannya Coba kita lihat dari sisi lainnya Nah Gitu guys ya Kelihatan ya Disini juga ada keterangan nih guys Dari sini kan 90 Dari sini 0 Naik 15 30 45 ya guys 60 Nah di otomatis tuh Oke Itu rotated angle Kemudian Kita hapus dulu Kemudian ada Circle Nah circle ini Kita bisa membuat lingkaran Nah Disini kita bisa lihat radiusnya Keterangan radius Nah Kita bisa langsung Mungkin asal begini Untuk lingkaran Atau Kita mau Tentukan ukurannya Ingat ya Ini ingat ya guys Radius Bukan diameter Oke Kita klik Sekali Kita lepas Kemudian Kita lihat disitu 345 Sebesar itu Kita mau bikin 300 guys Jadi kita cukup Input keyboardnya Ya guys Setelah melakukan Klik sekali tadi guys Saya ulang ya Kita klik sekali Kita lepas Kemudian kita masukkan Angka 300 di keyboard 300 mm Kita klik enter Nah Dia otomatis Itu guys Coba lagi Klik sekali Input 600 Misalnya Kita klik enter Nah Langsung jadi guys Ingat Radius Adalah 2 kali Diameter Jadi kalau radiusnya 600 Berarti Diameternya 300 Coba kita cek ya guys Kita cek Pake dimension Sorry Kita cek pake Lines Nah Bisa lihat guys Linesnya Linesnya yang disini Linesnya itu adalah 600 Sedangkan radiusnya 300 Oke Ingat ya guys 600 Sedangkan tadi Radiusnya adalah 300 Yang ini 600 Gitu guys Oke Lingkaran sudah Kemudian Polygon Polygon Seperti ini Polygon ini Kita Akan Mau coba Praktikan langsung Dia membentuk Sudut-sudut Tertentu Jumlahnya Bisa jadi Segit 6 Segit 3 Bisa Oke Kita langsung Praktik Kita klik dulu Sekali Oke guys Kemudian Kita tarik Kita mau Radiusnya berapa nih guys Ya Kita taruh 600 lah guys Kita coba ya Oke Sebesar itu Ternyata Kemudian Setelah Jadi Kita mau Rubah nih Sudutnya Itu kan jadi Segi 6 Kita mau jadi Segi 5 Nah kita Lihat disini guys Use control Plus Or use Control Min Itu artinya Kita harus menekan Control Plus Atau control Min Secara bersamaan Untuk Menambah Atau mengurangi Jumlah Sudutnya Kita langsung Praktik guys Kita pencet dulu Control Min Nah Berkurang kan guys Kita pencet Control Plus Nah Dia bertambah Guys Min Berkulang Control Min Control Plus Bertambah Ya Seperti itu guys Dan dia otomatis Sudah jadi langsung Polygon ya guys Oke Kemudian Syaratnya adalah Setelah Kita Menekan Control Plus Control Min Kemudian Selanjutnya Dia tidak akan Bisa berubah lagi Karena Perubahan itu Hanya berlaku sekali Setelah Objek Polygon itu Jadi Jadi Misalnya Tadi sudah kita Rubah Sekarang kita Rubah lagi Kita pencet Control Plus Gak bisa guys Kita pencet Control Min Gak bisa Nah Jadi seperti itu guys Kalau mau Merubah Hanya sekali Setelah Objek itu Terjadi Nah Coba lagi Nah ini kan Sudah jadi guys Sekarang kita Disini ada Keterangan nih guys Pasti guys Itu berarti masih bisa Kalau masih ada Keterangan Kita pencet Control Min Control Plus Oke Setelah itu Kita pencet Select Nah Hilang tuh Notifikasinya Sudah gak bisa Dirubah tuh guys Gitu guys Oke Setelah itu Kita Beralih ke Push Push ini adalah Extrude Jadi menjadikan Polygon itu menjadi Objek 3 dimensi Langsung Praktik guys Yang Objek Polygon ini Kita sudah bikin 2D Kita coba Extrude Agar kita bisa Tahu Nah Seperti itu guys Oke Ke bawah Ke atas Bisa Cuma ke samping Gak bisa Ke atas Ke bawah Oke Nah Untuk Ketinggian Kita bisa Lihat disini guys Ketinggian itu Kita bisa Geser Atau kita Bisa langsung Tentukan Seribu Di keyboard Nah Dia otomatis Oke Setelah itu Objek Objek Ini Kita bisa Coba Praktikan Kita push Extrude Nah Seperti itu guys Kemudian Circle Juga bisa Kita Extrude Oke Polygon Tadi juga bisa Atau Rotated Angle Guys Kita coba Guys Ya Kita Extrude Nah 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 Oke setelah itu kita beralih ke offset Nah kita langsung praktek aja deh guys Offset itu menambahkan list secara proporsional di setiap objek 3D atau poligonal Contohnya nih guys kita bikin disini Kita klik dulu offset Nah kita langsung aja guys klik di tengah Terus langsung deh kita tarik Kita sesuaikan bentuknya Mau di dalam bisa Di luar juga bisa Untuk di stand disini ada keterangannya di stand Nah itu adalah ketebalan si offset sendiri Nah kita bisa tentukan tuh guys Misalnya jadi 50mm Nah langsung jadi guys Seperti itu disini juga bisa guys Nah kita klik Seperti itu Kita klik lagi Seperti itu Gitu guys Lingkaran juga bisa guys Kita langsung praktekan Kita klik sekali Kita tarik Ya seperti itu guys Atau disini juga bisa guys Nah Jadi tergantung kreasi kita ya guys Disini juga dua poligon bisa guys Nah Nah Gitu Oke itu extrude Nah itu sorry itu offset ya Offset Jadi bisa kita Drag Atau bisa kita input juga melalui keyboard disini Kemudian move Nah Move ini Untuk menggeser objek guys Jadi seperti yang saya bilang tadi Kalau bisa Kalau objek Tiga dimensinya Belum di group Atau dijadiin solid objek Itu Ketika kita Selek ini Maka yang berubah Kalau kita pencet move Yang berubah hanya Area Sisi Itu aja Oke Misalnya seperti ini Kita ubah Nah Gitu guys Karena ini bukan merupakan Solid objek Jadi masih sendiri-sendiri Jadi kita klik Nah Seperti itu guys Oke Move ini juga bisa Menggerakkan Objek yang udah jadi solid Sekaligus Klik Pindahkan Bisa tergantung sudut-sudut Nah ini enak nih guys Kalau di sketchup Udah kayak auto cat Jadi dia langsung snap Ujung Atau tengah Dia udah langsung snap Kayak magnet gitu guys Nempel langsung Oke Kita klik Nah Kita bisa ubah Ke sini Ke sini Ke bawah Ke atas Oke Move juga bisa digunakan Untuk membuat proses copy guys Caranya adalah Kita klik Objeknya dulu Oke Kita klik Move Kemudian kita tekan Control Control ya guys Control Kemudian kita Klik and drag Mouse Nah Jadi guys Duplikasi Melalui Tombol move Kemudian rotate 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 itu adalah Fungsinya untuk Merotasi Objek Sesuai Angle Atau derajat Kemiringan Yang kita inginkan Oh iya Sebelum ke situ Saya hampir lupa Untuk move ini Kita menggerakkan Objek Itu bisa Melalui drag Ke objek Ke objek Ke objek Lain Atau Melalui Memasukkan input Di keyboard Misalnya Dari posisi awal Kita mau Ke Berapa Jaraknya Misalnya 200mm Input aja Di keyboard Jadi syaratnya adalah Kita klik dulu Objeknya Kemudian kita klik Move Kemudian kita Klik Sumbu Objek tersebut Klik sekali Kemudian kita Drag Tapi Jangan ditekan dulu Setelah di drag Tapi kita masukkan Di keyboard Misalnya 200mm Oke Kita tekan enter Nah Dia otomatis Terus Sejauh 200mm Dari Pivot Awal Oke Untuk rotate Dia Fungsinya untuk Merotasi Jadi Memutar objek Ke Arah Atau Derajat Kemiringan tertentu Syaratnya sama Kita klik objeknya Kita klik Rotasi Nah Rotasi ini bisa Mendatar Atau Berdiri Gitu Jadi misalnya Mendatar Kita klik Sudut Pivotnya Awalnya Klik sekali Kemudian kita Putar Objeknya Sesuai dari Derajat Derajatnya Tapi syaratnya adalah Kita harus klik Pivot kedua Dari objek Setelah itu baru kita bisa Putar Kita dekatkan ke penggaris Kalau Ingin Derajat Kemiringan Yang Pasti Yang detail Yang pas Nah Gini Atau kita bisa Fleksibel Gerakan fleksibel Seperti itu Nah ini Rotasi Secara Mendatar Kemudian Kalau rotasi secara Vertikal Berarti kita harus Cari Objek Atau mungkin Ya Objek yang Mempunyai Kemiringan Vertikal Seperti Disini Kalau Mendatar Dia warna Biru Kalau Vertikal Dia warna Hijau Jadi Digeser Dikit Mousenya Supaya dia Nah Menjadi Vertikal Caranya sama Ketika sudah menjadi hijau Yang artinya Vertikal Kita klik Pivot awal Kemudian klik Pivot kedua Baru kita bisa Putar Nah ini putar secara Bebas nih guys Atau Putar secara Derajat Kemiringan Tertentu Oke Seperti itu guys Rotet Rotet ini juga bisa jadi Alat untuk Melakukan Duplikasi Guys Jadi caranya Sama Kita klik Pivot awal Oke Kemudian Kita klik Pivot kedua Oke Kita Jangan langsung putar Tapi kita tekan Control Kemudian Baru kita Arahkan Melalui Mas Nah Langsung Oke Seperti itu guys Nah Sudah duplikasi kan guys Oke Itu untuk Rotasi Untuk rotasi Kemudian Untuk scale Scale ini Membuat kecil Objek Polygon Atau 3D Jadi caranya Sama Kita klik objeknya Kemudian kita Klik scale Nah disitu Akan langsung Muncul Titik-titik Pivot Dari Scale Jadi Saya ingin Menjelaskan Ketika kita Pilih Titik Diagonal Dari pivot Awal Pivot awal Kita ini Kalau kita Klik Disini Itu akan Membesarkan Secara Proporsional Coba ya Nah Jadi Besarnya Secara Proporsional Atau Kita bisa Input Juga Disini Scale Berapa kali Setengah kali 0,5 Atau Satu kali Ukuran Yang tadi Yang sebenarnya Atau Dua kali Kita klik Coba 0,5 Kita input Ya Di keyboard Ya Kita klik 0 Jangan lupa Guys Tandanya Kita lihat Disini Tandanya Koma Atau Titik Atau Titik Koma Kalau Koma Berarti Kita masukkan Koma Koma 0 Koma 5 Enter Nah Seperti itu Guys Jadi tadi itu Sebelumnya Ada error Kenapa Dia bisa error Karena Saya memasukkan Titik Bukan Koma Jadi Ketika kita Mau merubah Rotesi Atau Move Kita perhatikan Benar Keterangan Yang disini Dia pakai Titik Koma Koma Atau Titik Jadi Harus Sama Dan Itu Berbeda Untuk Move Sama Rotate Atau Scale Oke Jadi Seperti itu Guys Kalau kita Membesarkan Cara Proposional Dua Kalinya Berarti Dua Nah Seperti itu Guys Oke Itu Scale 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 ini Ini juga bisa Kita gunakan Bukan Hanya Secara Proposional Bentuknya Tapi Secara Misalnya Saya mau Bikin Gapeng Dari Sini Berarti Kita Klik Sini Nah Kita Bikin Gapeng Seperti Itu Nah Ini Juga Kita Bikin Nah Tapi Ini Lebih Fleksibel Ya Guys Kalau Dari Sini Jadi Bedanya Kita Kalau Klik Disini Ditengah Atau Disini Atau Disini Nah Itu Dia Akan Menjaga Perubahannya Itu Satu Satu Arah Lurus Gitu Guys Jadi Kalau Saya Klik Disini Kita Lihat Bedanya Nah Dia Membesarkan Mengecilkan Secara Horizontal Kalau Disini Dia Membesarkan Secara Vertikal Oke Kalau Disini Secara Proposional Nah Beda Kalau Kita Klik Disini Ini Akan Menjadi Horizontal Membesarkan Horizontal Tapi Tidak Tidak Beraturan Gitu Guys Ya Bisa Kesini Kesini Nah Seperti Itu Oke Itu Aja Dulu Guys Yang Saya Bisa Kasih Tutorialnya Sementara Sampai Disini Dulu Saya Harapkan Guys Semua Bisa Langsung Mempraktekan Apabila Ada Pertanyaan Saran Dan Komen Bisa Langsung Isi Kolom Komentar Di Bawah Video Saya Ini Jangan Lupa Guys Dukung Saya Untuk Membuat Konten Konten Yang Lebih Bermanfaat Agar Saya Bisa Share Ilmu Saya Lebih Banyak Lagi Ke Kalian Semua Oke Guys Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Oke Guys Segitu Aja Dulu Dengan Saya Vespa 79 Bidang